Intro Halo guys, kembali lagi di channel PetRush Jadi hari ini kita akan lanjutkan kembali ya kisah kita di Genshin Impact So, hari ini kita akan nyobain event baru lagi yaitu Windrace Bagi yang belum pernah nyoba Ini mungkin event baru tapi bagi yang udah nyoba ini udah event rerun yang kedua ya Berarti ini udah event ketiga kalinya di Genshin Kalau gak salah ya, gue lupa Jadi intinya event baru buat pemain baru tapi event lama buat pemain lama Tapi siapa tau aturannya berbeda Jadi hari ini kita akan nyobain Windrace Sama Akitsuki Moda Messi yang seterdak ya guys Terus seperti yang gue bilang kemarin Untuk Akitsuki Moda Messi 4 3 nya akan dilanjutkan besok Jadi hari ini kita khususkan untuk mini games dulu Oke, jadi untuk part 3 ini besok lah ya Jadi hari ini kita akan selesaikan 2 mini game ini Windrace sama Dreamlight Atau 2, apa namanya ini 2 World Quest ini Oke, so langsung aja kita mulai Mungkin dari Dreamlight dulu lah ya Yang waktunya kurang 8 hari So langsung Kita akan nyobain Ini ya Apa namanya? Kokenzo Navigation Setter Dogs Let's go Oke, langsung dimulai Jadi setelah gue nyelesaikan main mayhem yang disebelahnya Yang di itu sebelah Keluar pintu ini guys Oke, langsung beres Quest completed Cuman gak tau ini apa Mari kita coba ya Kita coba masuk Oke Let's go Suruh ngapain di dosen moda Kita cobain aja guys Seperti biasa Oke Oh Sama kayak disebelah guys Cuman Sepertinya ada musuhnya Kurang tau sih Jadi yuk langsung aja kita coba Dan ini gak bisa co-op ya Kalau yang disebelah bisa co-op Oke, oke Oh ya Ini sendiri Oke Jadi gue udah nyoba ini Udah, udah Berarti S lagi ya Kita coba Mbak ini Terus Mbak ini Mama Lisa juga udah kita coba Berarti Mbak ini Amber udah Mbak Cookie sama Dilok ya Yuk kita coba Oke Select modifier Bebas aja lah guys ya Ini 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 Oke Let's go Sama kayak gak main bola-bola juga Cuman sepertinya tantangannya lebih Dan gak bisa co-op lah ya Kalau yang sebelah kan bisa co-op Jadi lebih Enak guys Jadi ada dua orang lah Bantu Meskipun Ya server game Masih agak-agak Ya namanya Game online ya Boss break Oh Jadi ada bossnya Debal move on Oke Oke Terus kita juga Cuma dikasih Uh Langsung ke dunia hantunya Oke Let's go Oke Oh kita lan Plus ya Alright Aduh Aduh kok salah Ah Shit Tenang guys Ada tiga Jadi kecil lagi Ini Papan kita Oh aduh Ada dua Malawan boss Obito ya Tembak tembak Aduh Satu hilang Bisa ke belakang lagi Ah Sial Serang 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 Nice Mana ini Bolanya Mana Oh Upnya Mana Yallah Bolanya Kelewatan Tinggal dikit lagi Guys Bossnya Waktu kita Masih Lapan menit Lah ya Santai Manjir Oke Menang guys Nice Kita lihat ya Apakah ada semua Atau ada Tantangan lain Oke Tapi At least Sudah gue Contohin Jadi kita Melawan boss Kalau disini Jadi melawan Ada musuhnya Tidak cuman Ngancurin Block doang Kita cek dulu Kita cek dulu Hadiahnya Apakah udah dapet semua Atau belum Oh udah semua Oh udah semua ya Cuma butuh 4500 doang Oke Nice Tidak terlalu sulit Oke Complete ice in the miso Apa ini Mungkin Ini Event satunya Sebelahnya Ice in the miso Oh iya Oke Ntar mungkin bisa Gue cobain nantilah Oke So Jadi seperti itu Untuk Event yang pertama Dark setter Bedanya Cuma Nggak bisa Pop Sama Apa namanya Kita melawan boss Oke So Langsung aja Kita lanjut Ke winters Oke Mungkin ada yang Sebagian udah pernah Mungkin ada yang Pemain baru Jadi belum pernah Nyo Wintters Langsung aja Kita ke Monstat Ini event Monstat Telepot Kalian aturannya Masih sama Jadi ini Kita akan Berkoop Empat orang Terus Kita Apa namanya Jangan sampai Ketangkap Jadi kayak Pick up Pick up itu Petak empat Cuman kita bisa Berubah-berubah Bisa jadi box Bisa jadi Obor Bisa jadi Lampu Bisa jadi Pohon Kita harus Sembunyi Dan jangan sampai Ketangkap Ketangkap Yang Yang jaga Jadi entah Entah ini Kita bakal jadi Yang jaga Atau jadi Yang sembunyi Ntar kita coba aja Pokoknya intinya Yang jaga Itu satu orang Suruh cari Orang yang sembunyi Yang sembunyi Itu tiga orang Kita harus Bertahan Sampai waktunya Habis Buat yang Apa namanya Yang sembunyi Terus Kalau buat yang jaga Kita harus cari Teman tiga Kita itu tadi Sebelum waktunya Habis So Langsung aja Ya Namanya masih sama Gigax juga Oke Jadi Repels And Hunter Oke Bunya kayak gitulah Intinya Hunter itu Ini guys Kecepatannya Ditambahin Tapi Staminanya Dikurangin Jadi Bukan Staminanya Dikurangin Gitu Jadi Lebih Cepet Dia larinya Oke Terus Kita Dapetin Coin Buat Beli Hadi Hadi Disini Langsung aja Oke kita mulai Dan di Event ini Gak ada Menang kalah Ya guys Maksudnya If kalian kalah pun Kalian tetap Bisa dapetin Poin Jadi Tetap Coba aja Tetap Main aja Gitu Oke Kita bakal jadi Apa Jadi Hunter Atau Jadi Rebels Salah Satu aja Soalnya Random Takutnya Misalnya Kita jadi Hunter Ntar Tiga game Hunter Terus Juga Selesa 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 Salah Satu Aja Oke Kalian bisa Langsung Cobain Sendiri Ini Gue Cuman Menunjukin Satu Game Aja Seperti Biasa Berkoop Koop Ria Banyak Game Koop Yang Tadi Sebelumnya Game Koop Nya Juga Ada Tapi Sebenarnya Gak Gak Sih Gak Gak Semua Event Ada Koop Nya Sih Genshin Yang Kapan Itu Juga Gak Ada Koop Nya Jadi Mungkin Salah Satu Cara Genshin Buat Ini Narik Komunitas Nya Lagi Biar Gabung Lagi Oke Kita Jadi Rebel Oke Kita Jadi Ininya Oh Tapi Tempatnya Beda Sekarang Kemarin Di Monsters Sekarang Di The Chas Oke Ready Aduh Lupa Oh iya guys ada ininya ya ada apa anda skillnya cuman kita pilih transparansi jadi kita bisa transparan dalam waktu beberapa detik klik kiri untuk berubah Oh nggak untuk ini untuk apa namanya untuk apa namanya untuk menghilang ya terus eh itu untuk berubah nah itu untuk berubah Hai jadi kalian mau jadi apa itu bisa jadi barel disini aja guys kayaknya Oko ini ya udah mulai ya Hai buh kayaknya yang jadi Hunter Oh ayatohanjir ini malah si Yanfei nya nggak ini juga berubah bocok nggak siap anjir aneh banget dah Hai Oke Wivoke nggak kenalah ya Hai tiga menit guys tiga menit Hai salah satu terjadi Hunter itu ya di spamin aja ke spam aja tempat kalian Hai nyaka ini dia ngepam-ngepam terus tuh siapa tahu kena itu untung kita di bawahnya ya Hai asal kita bisa menemukan tempat yang cocok Hai waduh tinggal kita sama diunanya jualnya disana kualitas bisa menemukan tempat yang cocok biasanya ini guys Oke oke aja nggak masalah bisa bertahan sampai dua menit lebih untuk nggak pindah tempat Hai kita mencurigakan kasih ada barel disini Hai harusnya tidak ya Hai ini ayatonya masih di atas Ayo kita harap saja tidak kesinilah ya Hai kok takut saya asal yang penting salah satu menang guys tapi kalau bisa kita nggak ketangkep soalnya salah satu nggak ketangkep aja kita menang cuman poinnya dikurangi aja sih kalau ketangkep atau mungkin ketangkep yang pertama atau tetangkep yang terakhir waduh kok ke bawah untuk nggak kena anjay ya anjir dia pakai ininya Joe pakai skillnya Fakfak Oke Oke entering you can just repels in the match Oke Oke Aduh gimana caranya nge-help Oh ini kita bisa ya Allah sudah Ya udah ketangkep baru mau ini guys oke oke Hai siapa kayak ini anjir nyepam nyepam harusnya nyepamnya ini ya guys skillnya cuma bisa dipakai 10 detik sekali itu mungkin dah lebih yang sih oke dapat 169 poin jadi itu itu tadi guys apa namanya menang kalah kalian tetap akan dapat poin tapi semakin kalian bisa bertahan atau bisa menangin gamenya poin yang kalian dapat bisa lebih banyak so jadi hari ini sampai sini dulu aja guys videonya jadi gua jelasin sedikit aja tadi kalau jadi Hunter tipsnya gitu kalian spam spamin skill nangkepnya sama jangan lupa kalian gunakan ini skillnya jadi tadi dia pakai skill trace jadi dia bisa nge-trace siapa yang ada dekatnya kalau ada tanda pentungnya berarti di sekitar situ bakal ada orang tadi gua agak oke tiba-tiba dipakai skillnya kirain nggak akan sedekati itu guys teman udah nggak apa-apa terus kalau rebel tadi ada skill gua lupa apa aja tapi yang kita pakai tadi yaitu invisible ya jadi kita bisa dalam berapa detik nggak liatan dan nggak ketangkep jadi itu kesempatan kita untuk untuk menjauh atau untuk berubah lagi tapi ya yang pada yang mengecewakan yanfei nya sih nggak berubah apa tiba-tiba ketangkep jadi kita juga cepet karahnya maksudnya si ayatunya jadi punya waktu banyak untuk menangkap kita gitu untuk menangkap sisa dua maksudnya gitu cuman nggak papa sekali lagi menang kalah nggak masalah tetap dapet koin tapi makin kalian bisa lama bertahan atau bisa menangin game nya atau kalian kalau jadi Hunter bisa cepat menemukan apa teman-teman kalian dan akan bakal dapat lebih banyak poin eh koin oke so thank you dan sampai jumpa besok and have a good day bye selamat menikmati